Pukul 8 pagi, Henry dan Florent menjemput Amber dan langsung menuju kota Kansan. Toyama dan Kansan bersebelahan, hanya berjarak 200 km, jadi Henry tidak terlalu buru-buru mengemudi di jalan, terlebih lagi dia membawa Florent. Oleh karena itu, meskipun dia ingin segera menemukan kebenaran, semuanya dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan Florent. Saat hendak meninggalkan Toyama, Henry memperhatikan sebuah mobil di belakangnya. Dia telah melihat mobil ini di beberapa persimpangan pertama, telah mengikutinya sejauh lebih dari 10 km. Karena itu, di persimpangan ini dia memberikan perhatian khusus pada mobil yang mengikuti di belakang mobilnya. Itu adalah paeton hitam, terlalu jauh untuk melihat plat nomornya dari kaca spion. Namun Henry tetap tenang dan hanya mengawasi paeton hitam itu secara diam-diam, sampai ada dua persimpangan setelah meninggalkan Toyama, satu menuju Kansan dan yang lainnya menuju kota lain. Henry secara alami memilih Kansan. Setelah dia melaju ke arah jalan menuju Kansan, dia melihat bahwa paeton hitam tersebut melaju ke arah lain, baru kemudian dia merasa lega. Jika mobil tersebut benar-benar mengikutinya, maka dia tidak keberatan untuk berurusan dengan orang itu. Sekitar pukul 11 selang, Henry mengikuti navigasi dan melaju ke gerbang rumah sakit swasta Bengawan di kota Kansan. Setelah turun dari mobil, dia menyerahkan kunci mobil kepada Amber dan menyuruh mereka berdua untuk makan selang sendiri. Jangan khawatir, aku punya uang, aku tidak akan membuat Florent kelaparan dan menerima 100 juta secara cuma-cuma, kamu lakukanlah pekerjaanmu. Henry tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, setelah berpamitan, dia langsung masuk ke rumah sakit. Kemarin Wilona memberi Henry nomor telepon anak buahnya. Pertama kali memasuki rumah sakit, Henry menelpon untuk memberi tahu pihak lain tentang kedatangannya. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya berusia 40-an datang, dia mengenakan rompi putih di tubuh bagian atas, celana panjang lebar, sepasang sandal di kakinya. Penampilannya terlihat santai, tapi dia tidak lambat dalam berlari dan langsung menuju Henry. Halo Tuan Chen Long, namaku Minfuk Jaguar, orang yang bertanggung jawab mengawasi Tyson. Minfuk menjabat tangan dengan Henry dengan penuh semangat, matanya penuh kegembiraan. Melihat wajahnya yang berkerut, Henry menjabat tangannya, lalu berkata, kamu lebih tua dariku, panggil nama depanku saja. Minfuk melambaikan tangannya, bagaimana bisa, kamu adalah naga api, tidak sopan. Minfuk ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Henry tidak punya waktu untuk mendengarkannya, di mana Tyson ada di rumah sakit, tapi sudah hampir waktunya pulang kerja, tidak nyaman bertindak dalam keramaian, bagaimana kalau pergi ke tempat parkir untuk cegat dia. Henry setuju dengan saran Minfuk, jadi dia pergi ke tempat parkir mobil di bawah bimbingan Minfuk dan menemukan Land Rover putih. Menurut Minfuk, Land Rover putih ini milik Tyson, sementara Van Perak yang menghalangi Land Rover itu adalah miliknya. Dari titik ini, tidak sulit untuk melihat bahwa pikiran Minfuk cukup baik, dia takut kehilangan Tyson saat menjemputnya, jadi dia menghalangi mobilnya. Setelah masuk ke dalam mobil bersama Minfuk, Henry melihat jam, Tyson akan pulang kerja dalam beberapa menit, jadi dia menunggu dengan tenang. Henry menunggu dengan tenang, tapi Minfuk sedikit suka mengoceh, selalu dalam suasana hati yang riang. Tuan Chen Long, tahukah kamu, aku adalah penggemarmu, aku menonton setiap pertandinganmu tujuh tahun lalu. Terutama pertandingan saat kamu dinobatkan sebagai King of Fighters, itu sangat menakjubkan. Membuat darahku mendidih ketika memikirkannya. Kota Toyama, Madison Bar. Erika bangun dari tidurnya, bersandar di kepala tempat tidur, menyalakan sebatang rokok. Mengangkat piyama sutra putihnya, dia melirik dada kirinya. Lukanya masih berkeropeng, sisi-sisinya merah. Luka ganas ini sangat merusak keindahan dan membuat Erika dalam suasana hati yang buruk. Dia membenci Mad Dog, juga Rambo yang melakukan hal dengan buruk, bahkan lebih membenci Henry, sumber dari masalah. Jika Henry tidak mengenali identitasnya, atau dibunuh oleh Mad Dog, tentu saja tidak akan ada luka ini. Mengernyitkan alisnya dengan erat, Erika memutar kepalanya untuk melihat ke luar jendela. Jika benar seperti yang dikatakan Rambo, tidak ada bekas luka setelah sembuh, itu bok, tapi jika ada bekas luka, bukankah akan jelek dipandang? Semakin memikirkannya, semakin dia menjadi kesal. Rokok yang baru saja dia nyalakan juga langsung ditaruh ke asbak dengan keras, seolah dia sedang menekan kepala Henry. Nada dering untuk sementara menyela kemarahan Erika. Dia mengambil ponselnya di meja samping tempat tidur untuk melihat. Itu adalah panggilan dari Rambo. Setelah melihatnya selama dua detik, dia menggesek layar untuk menjawabnya, tapi tidak berbicara. Erika, Henry pergi ke kota Kansan, aku sudah kirim orang untuk membersihkannya. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkannya kembali hidup-hidup. Karena dia berani memanggilnya Erika, itu secara alami membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, jadi Erika tidak perlu takut untuk berbicara. Untuk apa Henry ke Kansan? Sebelum menunggu jawaban dari ujung telepon yang lain, Erika berkata, Lupakan, aku tidak peduli apa yang dia lakukan di Kansan, tapi karena kamu sudah mengatur orang untuk menyingkirkannya, tidak boleh ada kesalahan, mengerti. Yah, jangan khawatir. Keduanya mengobrol beberapa kata lagi, kemudian Erika menutup telepon. Melempar ponselnya ke samping, Erika dalam suasana hati yang jauh lebih bog saat ini, tapi matanya bahkan lebih suram dari sebelumnya. Henry, aku akan mengirimmu ke neraka. Henry jelas tidak tahu apa yang Erika rencanakan, dia sedang sakit kepala karena kata-kata minfuk. Orang ini benar-benar suka bicara, tapi dia terus mengulangi kata-kata yang sama, Aku adalah penggemarmu, kamu idolaku, kemampuan bertarungmu sangat bagus, permisi, bisakah kamu diam sebentar? Henry berniat untuk menunggu Tyson, tidak ingin berbicara dengan minfuk. Setelah Henry mengatakan itu, baru kemudian minfuk menutup mulutnya, Tapi dia berbicara lagi setelah beberapa detik, hanya saja kali ini Henry tidak merasa jengkel. Tuan Chen Long, pria berusia empat puluhan ini adalah Tyson. Mengikuti arah jari minfuk, Henry melihat keberadaan Tyson, dia segera membuka pintu dan turun dari mobil. Minfuk juga ingin keluar dari mobil, tapi Henry langsung memberi isyarat agar dia tetap di dalam mobil. Ada beberapa hal yang ingin dia lakukan secara pribadi. Tyson sangat kesal saat dari jauh melihat Land Rover miliknya diblokir. Dia melangkah maju, siap bertanya apa maksud pengemudi fan tersebut memblokirnya. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Henry melangkah maju dan mencengkeramnya, mengunci lehernya dengan lengannya. Kemudian Henry mengeluarkan salinan laporan penyelamatan ibunya dan menempelkannya di dada Tyson, katakan, apa yang terjadi? Tyson sedikit terkejut, mengambil laporan itu dengan gemetar dan meliriknya. Laporan penyelamatan ini dikeluarkan olehku sebelumnya, tanda tangannya juga milikku. Tidak ada yang salah, ada apa? Melihat ekspresi Tyson, dia terlihat cukup bingung, tidak seperti orang yang sedang berbohong. Henry tidak berbicara omong kosong dengannya, mengeluarkan laporan lain. Ini adalah laporan komanya, itu juga ditempelkan ke dada Tyson. Bagaimana dengan ini? Tyson mengambil laporan itu lagi dan melihatnya, tapi laporan ini membuat wajahnya sangat berubah, matanya dipenuhi kepanikan.